Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Jumpa lagi dengan saya Layla di acara Wisata Sejarah Islam Nah kali ini tempat tujuan kita Adalah Masjid Agung Surakarta Masjid Agung Surakarta Adalah masjid yang menjadi Icon Surakarta Masjid ini dibangun oleh Sultan Papua Netiga Pada tahun 1763 Nah saat ini pemirsa Saya sedang berdiri tempat di depan Menara utama Masjid Agung Surakarta Setelah ini pada zaman dahulu Digunakan oleh para muadzin-muadzin Kerajaan dan mengandang-mahkan Untuk memanggil para Jamaah-jamaah untuk salat Berjamaah di Masjid Agung Surakarta Masjid Agung merupakan kompleks Bangunan seluas 19.180 meter persegi Yang dibintahkan dari lingkungan sekitar Dengan tembok pagar keliling Ketinggi 3,25 meter Bangunan Masjid Agung Surakarta Secara keseluruhan berupa Bangunan sajuk yang beratap Tumpang tiga dan berpuncak mustaka Penuh dengan dengki Bertingkah laku sombong Iman semakin kosong Berdicarai Sedalu berbohong Sedalu berbohong Ini merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan Dari perkembangan sejarah Islam di Surakarta Masjid Agung ini Dengan menyebarkan agama-agama Islam Masjid Agung adalah salah satu Peninggahan sejarah Islam di Surakarta Yang masih berdiri tegak Dan masjid yang sudah secara fisik Bisa kita lihat Kita rasakan Dan kita rabat Konon pada zaman dahulu Kubah Masjid Agung ini Dilapisi Dilapisi oleh Emas Dan sekarang sudah tidak ada lagi Tentang kemana Emas itu Kewajiban yang kau perintamkan Seakan hidup ini Terus akan abadi Lalu jatah Manisnya duniawi Kanon disebutkan Pada zaman dahulu Kubah atau Mustoko Masjid Agung Surakarta Tersebut terbuat dari Emas Namun sayang sekali Sekarang sudah tidak ada lagi Emas tersebut Katanya nih Emas Kubah tersebut Hilang karena Ada beberapa Bencana alam yang terjadi Selanjutnya Kubah tersebut Kecah Dan banyak masyarakat Yang mengambil Emas-emas yang berjatuhan Untuk sisanya Entah kemana Tidak ada yang tahu Keberadaannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.